Intro Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi yang sehat-sehat dan baik-baik saja Pertama-tama gue mau say thank you dulu nih buat yang udah subscribe ke channel gue Dan mungkin kalau misalkan ada yang subscribe karena konten lagu-lagu gue Itu kontennya bakal gue pindahin ke channel baru, namanya Kacamacan Ini ada disini nih, coba nanti kalian mampir aja kesini Nah, langsung aja ya, hari ini tuh gue pengen bahas soal BMW M4 G82 yang baru Kalian mungkin udah pada liat videonya lah di channel yang lain Kayak misalkan channelnya Motomobi udah sempet bahas mobil ini Nah, yang pengen gue bahas disini adalah modifikasinya Karena gue udah melakukan beberapa modifikasi di BMW M4 G82 Yang kayaknya cukup nyeleneh dan gue pengen ngasih liat ke kalian semua Jadi modifikasi yang gue lakukan itu bukan modifikasi mobil sebenarnya ya Karena gue gak mau beli M4 Jadi yang gue lakukan adalah 3D modeling Kebetulan gue rada-rada seneng main-main yang namanya 3D-3D gitu Jadi kemarin gue sempet download modelnya BMW M4 G82 ini Dan langsung gue modifikasi Jadi gue pengen ngasih liat hasilnya kayak apa Oke, kita liat Liat apanya dulu ya Kayaknya gue mau kasih liat langsung fotonya dulu ya Foto yang pertama ini dari belakang Nah Gimana nih Jadi Kalau misalkan dari belakang nih si M4 G82 ini Udah keliatan ada beberapa Ini kan Udah keliatan ada beberapa Yang berubah Cukup drastis nih Kayak pertama Yang pertama itu tentunya sekarang jendela belakangnya Udah pake kisi-kisi gitu ya Jadi keliatannya sangar banget Dan yang pasti Udah keliatan kayak bannya Velgnya itu udah Bukan buat di jalan raya malah ya Ini Sebenernya udah jadi buat offroad Terus Kalau misalkan kita liat lagi dari samping Ini bakalan keliatan Yang Perubahan paling drastis nih gue lakukan disini nih Disamping Nih Nggak ada atapnya Dan ini Konsepnya adalah targa Jadi yang atapnya tuh Bener-bener dibuka langsung gitu Diangkut lah Itu kan bukan Bukan yang Convertible biasa Yang atapnya bisa dilipat Tapi ini konsepnya targa Dan keliatan juga Kalau mobilnya tuh udah Ditinggiin sedikit Supaya Ya bisa offroad ya Apalagi Kalau misalkan dari depan sih Sebenernya nggak banyak yang terlalu berubah Temen-temen Kayak Apa ya Bener-bener nggak ada lah Kayak bampernya pun Masih pakai bamper standarnya Karena menurut gue Itu bampernya udah cukup Agresif ya Udah keren lah Jadi Paling yang dari depan keliatan Ini cuma Lampu DRL-nya aja Yang gue ganti Si Angel-nya Eh sekarang masih disemut Angel Eyes Nggak sih tuh Ya intinya gitu lah Si DRL-nya ini LED-nya gue ganti Warnanya jadi kuning Nah Sekarang kita bahas Detail dan konsepnya Yang gue lakukan Di Sini ya Tadi kan udah pada liat tuh Ininya Oke Nah Jadi Ini sebenernya konsepnya tuh Apa ya Oh jangan ini Gue bahas konsepnya dulu ya Gue bahas konsepnya dulu Nah Jadi Gue belakangan kan seneng Sama Sepedahan Nggak ya Mungkin kalian juga ada beberapa Yang seneng Sepedahan pasti Nah Kan sekarang udah ada Selain Road bike Mountain bike Sekarang kan ada yang diantaranya tuh Si gravel bike kan Nah Gue ngambil inspirasi dari gravel bike Karena Menurut gue Ini menurut gue sih Gue nggak tau ininya ya Secara pastinya gimana Atau menurut kalian gimana Tapi Yang namanya gravel bike itu Geometri-nya kan mirip-mirip Kayak Road bike ya Cuma Bannya lebih tebal Terus Mungkin kayak chainstay Ya Chainstay-nya lebih Apa Lebih tajem sudutnya Ke atas gitu kan Dan Pokoknya pake drop bar juga Tapi dipakainya di jalanan Berbatu-batu gitu kan Untuk Semi off-road lah gitu Nggak Nggak Se ekstrim MTB Nah Itu konsep yang pengen gue usung di BMW M4 G82 ini Itu 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 jadi konsep utamanya Waktu gue Modifasi M4 ini Nah Kita balik lagi Jadi kayak Yang pertama Pastinya Kalau misalkan kita analogikan dengan Road bike dan gravel bike Yang pertama Si geometri-nya pasti tetap Mirip Dari Maksudnya gue geometri disini Adalah sudutnya tetap sama semua Cuman Ketinggian Dari Mobilnya aja Jadi ground clearance-nya aja Itu gue tinggiin lagi Gue tinggiin Jadi ini Lebih tinggi Dan total diameter Sebetulnya kalau ngitung Ban dan velok Ini lebih gede Kira-kira sekitar 5% sih Nggak nyampe Paling sekitar 3% Lebih Lebih gede Daripada Ban bawaannya Nah Udah gitu Sebetulnya Sebetulnya Kalau si Kisi-kisi jendela ini Emang cuma estetik aja sih Gue pengen bikin gaya jadi lebih sangar sedikit Kayaknya Dan Ini cuma untuk terlihat keren lah Nggak ada maksud Apa-apa Nggak ada purpose-nya ini Nah Terus Yang bikin Menurut gue bakalan bikin fun Adalah atapnya Jadi gue potong atapnya nih Nah dari Dari sini Pokoknya gue ngambil jalur Ini nih Ini bahkan gue belum selesai banget nih bikinnya Tuh Kalau bisa dilihat Nah Jadi Nanti atapnya ditaro dimana Nggak tau Cuma keren aja kan kayak gini Kayak Jadi ini adalah bener-bener Konsep Konsep gravel bike Yang gue aplikasikan ke Mobil BMW G82 Pokoknya Bener-bener standar Bagian depan Itu nggak ada yang berubah sama sekali Pokoknya Kalau ban Pasti udah pake ban Ini lah ya Udah pake ban AT Udah pake ban AT PCD nggak berubah Velak pasti berubah Lebih tinggi Dan plat nomor Kenapa ini plat nomornya B8481 NPT Ada yang tau nggak Karena Ini kan Kalau gue bacanya sih ini Babi ngepet ya Kenapa babi ngepet Karena Ini Karena hidungnya gede banget Kayak babi gitu kan Terus Sebenernya gue mau Bahas soal Grill BMW ini sih Tapi kayaknya itu Gue pisah di video yang lain kali ya Sebetulnya sih gue udah bikin Materi ini Eh materi soal si grill Apa namanya Soal si grill BMW M4 ini Gue udah bikin Ada di IG nya Ada di Ada di Ebayu.auto Coba follow disitu Ada disitu Banyak Konten-konten Kayak Kayak misalkan Kalau misalkan gue Modif-modif mobil 3D lagi Itu pasti gue Upload disitu duluan Jadi kalau pengen Lihat Langsung aja Kesitu Dan udah ada beberapa Model lainnya Yang mungkin Nanti akan gue bahas Disini juga Jadi jangan lupa follow Nah mungkin Untuk video hari ini Gitu dulu aja kali ya Thank you buat semua yang udah nonton Dan jangan lupa subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Daaah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax